Belum lama selesai dibangun di akhir tahun 2021 kemarin, bangunan pelengsengan Kali Gandong Magetan sudah rusak. Bangunan dengan anggaran APBN itu sudah patah dan ambles. Akses jalan sekitar pun ditutup kembali karena bisa membahayakan. Akses jalan tamrin lingkungan kauman Kelurahan Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, ditutup kembali bagi pengendara. Ini setelah pelengsengan Kali Gandong mengalami kerusakan. Beberapa titik pelengsengan yang baru selesai dibangun akhir tahun 2021 kemarin ini retak dan patah. Tanah di sekitar pelengsengan sepanjang kurang lebih 70 meter juga ambles dengan keretakan tanah yang cukup parah. Warga sekitar, Toto, mengatakan tanah ambles terjadi pasca hujan deras pada minggu malam kemarin. Awalnya tanah yang ambles hanya berukuran kecil kemudian semakin melebar. Karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, akses jalan ditutup sementara. Polisi juga memasang garis polisi di sekitar lokasi agar tidak dilalui warga. Hujan deras itu loh mas, itu belum parah sekitar itu. Tahun-tahunnya itu dari pagi sini itu lepas kurang lebih 15 atau 30 centi. Habis itu terus ada banyak warga yang untuk diketahui. Habis itu malam melihatannya itu amblesnya pada lima hari ini baru tahunya tadi pagi. Terus ini jalannya ditutup sementara gitu? Sementara tadi pagi sudah sama polisi kota di sini terus ditutup dikasih garis polis lain ini. Ya ramah kan. Akhirnya warga lingkungan di sini ya khawatir lagi belum satu tahun kan sudah ambles lagi. Warga khawatir tanah ambles dan kerusakan pelengsengan semakin melebar sehingga bisa membahayakan pemukiman warga. Mereka berharap segera ada perbaikan dari pihak berwenang.